Bukalah. Coklat batangan. Dengan campuran emas. Mewahnya. Nikmatilah. Fel. Fel, kamu kaya raya. Keren banget. Emas batangan asli. Lihatlah itu. Kamu beruntung, Nona. Dan tidak, itu gak bisa dimakan. Kecuali kalau kamu ingin ompong. Ngakak banget. Nikmatilah, Fel. Ya, dapet ide apa. Oke, baiklah. Ini dia, Tuan. Dan sekarang kita tunggu saja. Kamu beli air mancur coklat. Astaga, kerennya. Kayaknya dia harus beli camilan untuk dicelup. Kenapa gak diganti emas palsu aja? Desar licik. Sekarang saat Fel sibuk bayar camilan, Akan ada kejutan untuknya. Hihihihi. Ini dia, Tuan. Emas batangan bisa beli apa saja. Nona, tolong jelaskan kenapa emas batangan ini bisa dilipat. Dan terbuat dari coklat. Ikutlah denganku. Sal nomor patiga siap penyambutmu, kriminal. Kerja bagus, Kate. Sekarang air mancur coklat. Angkat, gengs. Julie cuma dapet sepotong. Uh, kepapaan ini. Kiri dapet sepiring penuh permen enak. Kamu beruntung banget. Terlebih, kita dapet air mancur coklat yang besar. Oh ya, waktunya kita celup. Hah? Saya kepala permen. Oh ya, ini adalah hal terkenan yang pernah kuliah hari ini. Julie, kamu mau coba? Oh, nggak boleh. Aku mau. Wah, berani-beraninya kamu. Rencana kedua? Tarik! Ayolah. Carrie, bersiaplah. Ada sesuatu untukmu. Julie berhasil. Masukkan ke dalamnya. Aduh, tidak. Ledakan coklat. Julie. Maaf. Ups. Aduh. Oke, Nona. Air mancur coklat dan popit. Dengan bentuk kupu-kupu. Keren, ya? Tapi air mancur coklat lebih keren, kan? Keliatannya Mel punya ide dengan popitnya. Isilah dengan coklat. Hmm. Oh ya, permen. Dengan bermacam warna. Uh, luar biasa. Sekarang kita tinggal tunggu sampai coklatnya kering. Semuanya jadi penyamil sekarang. Oke, keluarkan. Uh, keren banget. Nyam. Hmm. Jis yang malang. Sekarang untuk ronde kedua. Tambahkan permennya. Permen tanpa batas? Hahaha. Hah? Kita kehabisan coklat. Baiklah. Masih bisa dimakan. Hmm. Manis banget. Nih, Jis. Mau popitmu lagi. Uh, dia pasti kesal. Tidak. Ada apa ini? Efek samping terlalu akan makan permen. Titot. Wah. Dari permen. Yap. Dia punya senjata rahasia, anti-Jis. Hihihi. Wow. Danas coklat, Dan. Mel? Semangka asli. Astaga, itu berat. Setidaknya, Jis dapat yang bagus. Hmm. Enaknya. Makanlah. Nyom. Enak banget. Penuh coklat. Dia bongkar semua coklatnya. Eh. Nyom, nyom, nyom. Jis suka banget coklatnya. Mel. Mel, gak begitu senang. Ada ide. Hah? Mel, kamu lagi apa? Hmm. Jess. Lihatlah ini. Permen coklat raksasa. Oh. Kayaknya aku tahu rencananya. Mel minta tukeran. Dan tentu saja, Jess setuju demi permen raksasa itu. Ya ampun. Mel, kamu hebat banget bisa samarkan itu. Kamu siap? Kruk. Dan. Astaga. Gigiku. Ya ampun. Mel, kamu yakin gigimu gak apa-apa? Jess. Ah. Kamu gak apa-apa. Oh. Dan terima kasih untuk semangkainya. Tunya ngemil. Bener banget. Semuanya dapet coklat batangan. Walaupun ya ada yang dapet seadanya. Contohnya Nana Hills disini. Baiklah. Gak ada yang bisa nolak hiasan kecil ini. Aku suka idemu, Rina. Potonglah coklat itu dan celupkan keselai favoritmu. Lalu, waktunya taburan. Giliran Ryan. Sobat kita keluarkan mangkuknya. Masukkan coklatmu. Terlihat enak. Langkah selanjutnya. Cairkan. Sempurna. Hah? Selanjutnya, ambil cetakan favoritmu. Dan tuangkan coklatnya. Wuhu. Keren abis. Mangkuk coklat berbentuk hati. Dan coba tebak. Ryan isi dengan coklat. Nikmatilah. Enaknya. Ada ide. Satu camilan yang gak boleh ketinggalan. Marshmallow. Lelehkan semuanya. Mantap. Ryan, kamu ciptakan camilan termanis di dunia. Sikat, sobat. Kenyalnya. Heli, mau kamu apakan semua coklat itu? Hah? Ini cewek punya rencana apa sih? Kita liat aja nanti. Wah. Perhiasan coklat. Kamu gokil. Hmm. Kalian harus tahu. Coklatnya masih ada lagi. Mahkota yang cocok untuk putri permen. Jepret foto selfie. Genis coklat yang cantik dan manis. Sekarang upload fotonya. Bentar. Apa-apaan nih? Siapa yang lelehin? Rina? Ya ampun. Maaf, tuan putri. Oke lah. Kalau gitu, kita harus apakan pensil ini. Tebakanmu sama dengan tebakanku, Nona. Itu bisa dimakan. Iya. Yap. Coba punya Rina. Ayo kita mulai. Hah? Apa? Lihat deh. Boom. Ini adalah pencela jaib. Gambar permen jadi nyata. Kamu beruntung, Nona. Yeah. Ini yang bagus. Sikat. Boom. Air mancur coklat. Mantap. Sempurna. Ayo kita celup. Enaknya. Terlihat manis. Coklat lapis coklat. Klasik. Gambarlah sesuatu untuk Amina. Dia gak mau bagi-bagi. Sama sekali. Kita bisa coba sendiri. Tapi kita gak bisa pakai pensil Rina. Oke lah kalau gitu. Kita pakai cara kita sendiri. Apa nih? Aku gak tahu rencana Amina. Menarik. Sementara itu, Rina tajamkan sendiri pensil ajaibnya. Oh ya. Amina. Wah. Aku gak nyongka itu berhasil. Heo, Buster. Sikat dia. Pintar. Pensil enak. Yeah. Anjing benar-benar suka permen. Biar ku simpan ya. Bersiap guys. Lihat ini. Mulailah. Pensilnya patah. Dalam sekejap, makanan Rina berubah jadi kertas. Sialan. Wah, pelangi. Tenang aja guys. Pasti dihias kok. Air mancer coklat. Wow, wow. Pikirin apa, Nona? Dia mau beli camilan lain. Marshmallow raksasa. Dia mau ngapain? Celupkan ke dalam coklat. Ini akan jadi kue paling mantap di dunia. Uhuh, ya. Masih ada yang lain. Hmm, wowza. Tambah lagi. Makin banyak, makin enak. Yap, itulah dia. Uhuh, ya. Luar biasa. Tumpuklah. Rina? Oh, dia gak punya uang. Satu-satunya pilihan Rina adalah celup jari. Hmm. Oh. Rina keluarkan sal super pedasnya. Dan sekarang kita tunggu sampai Amina celupkan makanannya. Ini dia guys. Mereka akan dapat kejutan. Yum. Dan. Mantap. Pedas, pedas. Hei. Lihatlah ini, Amina. Aku gak tahu gimana caranya. Tapi. Kamu ingin Rina jadi gadis kaya? Astaga. Sikat. Sekarang, ini baru keren. Cantiknya. Sebaiknya kamu bagikan untuk seniman kita. Di sebelah sana. Camilan. Baiklah. Astaga. Ini bukan rumah permen. Ini istana permen. Tidak ada satupun untuk Jess. Amina menikmati waktu terbaik dalam hidupnya. Cuma dapat bungkusnya. Kamu bercanda. Amina menghabiskan istana camilannya dan tidak berbagi. Dan dia menimbun Jessy dengan sampah. Baiklah. Jessy sering jahit bajunya sendiri sejak kecil. Dan sekarang keterampilan ini berguna dalam cara yang paling aneh. Lihatlah kreasi permen yang luar biasa. Hei, ini sempurna. Semua orang pasti akan iri. Dan inilah kesatriamu dengan baju besi yang bersinar. Dia kesini bukan untuk Nina. Dia kesini untuk putri permen. Maaf, gadis rumahan. Tapi kamu harus mengakui kalau sulit banget menolak gaun itu. Wak, wak, wak. Waw, 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 waw. Siap, Nona. Ini. Tangkap. Keren. Lebih keren. Els, si gadis kaya dapat banyak permen. Dan Elsa dapat sekantong kecil. Uh, bodo amat deh. Ayo bikin minuman, sayang. Kudukung Els. Teman kita menuhin gelasnya dengan coklat. Oh lala. Sekarang apa? Kita belum selesai. Isi dengan permen. Ya ampun. Bakalan jadi gelas penuh kesempurnaan. Kocok, kocok, kocok. Kocok. Oh ya. Jadi sekalian olahraga deh. Tuangkan. Waw. Kelihatan seger banget. Minuman musim panas manis yang sempurna. Haa. Nikmatilah Elsa. Els, lihat. Kelihatannya enak banget. Ya ampun. Gelas raksasa. Apa kita bikin seperti yang kupikirkan? Shake raksasa. Ya. Wow. Harus disi enak. Minuman coklat pelangi ganda. Luber. Jangan lupa dihias. Pastinya. Haley ngelahin minumannya Elsa. Siap untuk mencampurnya. Ayo. Kayaknya blender gak muat deh. Ini bakal tumpah. Ah. Untung ada payum. Aman. Elsa gak beruntung. Dia ngadepin badai coklat dengan kepalanya. Dan Haley sih gak kenapa-napa. Air mancur dan permen. Permen Amina dibungkus emas. Wow. Itu pasti akan membuatmu kaya. Kasihan, Jess. Itu gak berharga. Kita harus menculupkannya. Enggak sebelum Amina tambah emas ke dalam air mancur. Hei. Apa kamu benar-benar terbuat dari uang? Atau menemukan semacam bibit pohon uang? Nomong-nomong. Itu adalah air mancur yang cantik. Aku akan bilang. Kita harus menculupkannya. Bahkan kalau itu cuma satu permen kecil. Cobalah. Gimana ya? Ini enak banget. Jess. Eits. Gak boleh celup kecuali kamu kaya. Hei. Ini gak adil. Jangan khawatir. Jessi mematikan air mancur. Bisakah tuan pengawal memecahkan masalah? Petunjuk, petunjuk. Kami akan tunggu sebentar. Ah. Misteri terpecahkan. Maaf, kawan. Apakah itu pengunduran diri? Dulu dia dipermainkan. Sekarang terjadi lagi. Gak lagi. Gak mau lagi dipermainkan. Sampai jumpa lagi. Wah. Satu set berlapis emas. Jangan kasih tau aku harganya. Nanti aku pingsan. Punya Mary biasa aja. Tentu saja. Tapi itu bisa diisi coklat. Itulah yang kita butuhkan. Tambahkan shmallow. Layla punya ide. Ayo kita. Hah? Ada ajin. Untuk kaburkan semua permintaan. Sekarang aku gak tau harus ngomong apa. Layla pesan semua camilan manis. Oke. Wow. Ini ajaib. Terima kasih, Ginny. Aduh-haduh. Ayo kita coba. Mana Ginul, Mary? Ini dia. Tapi dia kesal. Mary tumpahkan coklat di bajunya. Nona. Dia mulai sebutkan semua mimpinya. Tentu saja. Tetaplah bermimpi. Tapi aku bisa lakukan sesuatu. Bungkus permen. Terima kasih banyak, Gin. Air mancur coklat. Kamu dapat apa? Oh. Dua kotak. Hailey dapat apa? Keju biru. Sebagian orang sih suka. Tapi kita enggak. Oh. Pizza. Hailey nyilupin keju anehnya. Enggak bisa. Aku enggak bisa lihat. Ah. Ah. Enggak banget. Enggak. Makasih. Dan benda itu bikin ruangan bau. Beneran deh. Kelihatan lebay sih. Soalnya kamu enggak ada di ruangan ini. Helz taruh kejunya di meja Elsa. Gah. Jauhin dariku. Ah. Tidak. Hah. Pizzanya milikmu, Heli. Bagus. Bahkan cocok sama coklat. Nikmati kejutan coklat pepperoni kejunya. Hmm. Kombu aneh yang keren. Hai, Els. Sambet-sambet aja, kan? Hei, kalian. Kita dapat apa? Permen asam dan jeli madu. Keren banget. Mel siap untuk nikmati jelinya. Kenyalnya. Hmm. Hai, Jess. Gimana permenmu? Oh. Rasanya enak banget. Wow. Ada ide. Dia selipkan permen di jarinya. Wuhu. Hiasan kuku yang bagus. Mereka seneng banget. Bu. Kena deh. Dan itu belum semuanya. Jess keluarkan selai Nutella. Celupkan permennya. Enaknya. Penuh coklat. Nyom. Tambah lagi. Mel juga punya ide. Botol raksasa. Botol raksasa. Wow. Oh. Masukkan jelinya. Kita mau bikin sebotol pelangi. Lihatlah itu. Rasanya pasti luar biasa. Cobalah. Tapi butuh otot yang kuat untuk keluarkan jelinya. Jess. Bantu windung. Sekarang kamu dapat itu dari mana? Remaslah. Oh, Mel. Jess. Kamu dan... Dan tanganmu. Hmm. Uh lala. Waktunya celup. Wow. Terlihat enak. Luar biasa. Kelly. Giliranmu. Ayam. Tahan dulu. Kamu harus celup ayamnya ke dalam coklat. Iyuh. Semoga berhasil, Nona. Nikmatilah. Ugh. Benar-benar enak. Kamu tahu apa? Pakai saus keju. Tuangkan. Oh iya. Air mancernya berubah. Itu yang dibutuhkan ayam kita. Tapi gak cocok untuk donat. Kerja bagus, Kelly. Apa ini? Sepotong roti untuk Jess dan... Segunung pie coklat untuk Amina. Pedis ini benar-benar punya kehidupan sempurna. Jessie sangat berbeda. Oh, aku juga pengen makan. Kasian, Jess. Tapi roti ini mungkin gak seburuk itu. Hop, keluarkan. Sempurna. Tambah lapisan coklat. Ini gak enak. Mina menertawakan ya. Besar sekali. Ya, siapa suka keju busuk? Gak ada. Sayang sekali karena kamu tetap akan sajikan. Uh, bau banget. Ambilkan aku penutup hidung. Tidak harus heboh punya Mina. Sepertinya cuma Jessie yang menghadapi bau busuk ini. Bawa dia pergi. Peringatan. Racun. Dia pergi. Bau itu. Gak mungkin lebih buruk. Sembuhlah. Air mancur coklat. Oreo untuk Jess. Dan ramen untuk Nana Mel. Kayaknya ramen keju dan coklat bukan rasa yang cocok. Uh. Oke, ayo kita coba. Yaps. Buh. Uh. Tidak. Terima kasih. Tidak dengan Jess. Dia dapat camilan terenak hari ini. Benar sekali. Siapa yang gak suka kue coklat. Tidak dengan kue coklat. Wah. Rasanya enak. Ah. Mel. Kamu mau ngapain? Pikirkan, pikirkan, pikirkan. Baiklah. Dia celupkan lagi, tapi sekarang dengan wajah senang. Karena dia punya ide yang bagus. Kita lihat saja. Ini pasti luar biasa. Hihihi. Barisan coklat. Tambahkan permen Skittles. Uh. Penuh warna. Selanjutnya, kita tunjukkan pada Jess. Dia gak sadar kalau itu miramen. Dia akan bikin camilan supernya untuk ditukar dengan punya Melanie. Hancurkan Oreo-nya. Tambahkan susu. Percayalah padaku. Aduklah. Ini pasti enak. Waktunya dipanaskan. Dan hasilnya kue yang enak. Lapisi dengan coklat. Sekarang, hiaslah kuenya. Yay. Nona, ini lucu banget. Tambahkan pitanya. Aw, Jess. Sebaiknya simpan saja kue ini. Karena ini terlalu enak. Hmm. Ini dia. Selesai. Hah? Uh. Aku tahu rencanamu. Tukarkan. Pertukaran paling konyol yang pernah ada. Jess akan dapat kejutan. Nyum. Wah. Wah. Sementara itu, aku gak bisa bilang apa-apa. Kecuali, eh. Jess yang malang. Hah. Gak boleh ditukar lagi. Hah. Kue cantik terbuat dari emas versus... Tumpukan sayuran. Oh, gak adil. Harga sepotong kue Layla bisa bikin kamu miskin. Serius deh. Dan ada pelangi di dalamnya. Dilapisi dengan coklat. Aku ngiler. Hmm. Hmm. Sekarang, kembali ke Mary dan kue sayurannya. Eww. Menjijikan. Ugh. Ugh. Mungkin lebih enak pakai coklat? Ugh. Oke. Ayo kita celupkan makanan yang buruk ini ke dalam coklat. Luar biasa. Mary tumpahkan coklatnya. Tambahkan lagi. Aku gak mau lihat sayuran lagi, Nona. Itu terlihat. Bagus. Itu luar biasa bagus. Layla juga mau. Dia ingin tukeran. Tanpa dia tahu apa yang dibalik coklat itu. Setidaknya Mary senang. Astaga. Layla mulai makan. Satu gigitan besar untuk brokoli. Oh, tidak. Tidak. Kamu tertipu, Layla. Mary. Kerja bagus, Nona. Oh, ada apa di dalam nampan? Ayo kita lihat. Beri dan... Ya ampun. Lihat piringnya. Lihat makarun yang keren. Ugh. Di atasnya ada taburan emas. Ini baru makanan penutup mahal. Ini baru makanan penutup mahal dan dimasukin ke air mancur. 10 ribu dolar hilang. Begitu saja. Au, au. Cantik banget jadinya. Indahnya. Pinter banget, Hales. Sekarang celupin. Ah, beri emas. Hmm, enaknya. Ayo cobain. Dan dia gigit. Dan dia menang. Tunggu. Wow. Gadis emas. Ah, sinarmu menyelaukan. Elsa melindungi dirinya dari cahaya emas. Lumayan. Elsa, sekarang kamu punya beri emas. Kuharap kamu bisa cepat jadi kaya. Gigit. Hmm. Hales nikmatin banget. Hmm, kayaknya yang berubah jadi emas cuma giginya Elsa deh. Ya ampun. Gak ada lagi. Kamu keliatan konyol, sayang. Oh, yeah. Jeli madu yang enak. Terbuat dari emas asli. Kecew. Ini enak banget. Oke, Nona Layla. Celupin. Mulailah, Nona-nona. Terlihat luar biasa. Dan rasanya enak banget. Gadis malang ini cuma mau M&M's untuk dicelup. Dari Halloween tahun lalu. Ah, ini gak adil. Aku jadi ngiler ngeliatnya. Tenang saja. Mary punya ide. Isilah botolnya dengan permen. Yeah. Langkah kedua. Tambahkan coklat. Tanpa keluar uang sedikit pun. Kamu belum siap untuk ini. Sudah bisa dicoba? Belum bisa kalau belum ada mentosnya. Mentos? Ya ampun. Kamu pasti kedinginan. Dimakan semua. Kamu bisa tahan. Siap. Dia bekukan coklatnya dengan hembusan nafasnya. Sekarang lihatlah itu. Jadi jeli. Permen jeli coklat lebih tepatnya. Oh, Laila. Eh, kalau kamu udah cair. Maaf ya. Ada yang bisa ambilkan dia jaket. Dan teh hangat. Astaga. Es krim warna pink. Dan lihatlah kue pelangi Kelly. Dua makanan itu cuma butuh celupan coklat. Ya ampun. Enaknya. Tracy suka. Es krim ini gokil. Kelly, giliranmu. Potonglah. Bagus. Sempurna. Sekarang siap dicelup. Luar biasa. Cobalah. Hmm, enak banget. Kalian tahu apa yang lebih enak dari kue dan es krim? Kue es krim. Tracy, luar biasa. Ide yang bagus. Ayo kita hias pinggirannya. Potonglah. Aha. Kebagi dua. Tempelkan. Oh, wow. Tempel lagi. Hampir selesai. Sekarang kamu tahu apa? Ya, kawan. Waktunya mandi coklat. Nona-nona, ini luar biasa. Aku gak sabar deh. Tungkan. Ah, kerja bagus. Hasil karya yang indah. Sudah bisa dimakan. Keliatannya bisa. Nikmatilah. Nyam. Mau celupin apa nih? Aw, kenari. Bercanda ah. Tapi Elsa tetap nyoba. Eh. Gak adil. Gak adil. Di sisi yang kaya, Haley punya coklat kacang raksasa. Ada kenarinya. Sudah dicaca dan dilapisi coklat. Dia buka bungkusnya. Ya ampun. Luar biasa. Ayo kita celupin. Oh ya. Dia masukin ke coklat. Ulala. Ayo gigit. Oh. Isinya enak banget. Hah. Ini bisa dijadiin apa ya? Oh. Elsa bungkus dengan kertas timah emas. Penasaran deh bakal jadi apa? Keliatannya kaya permen. Wow. Lagi. Lagi. Dan lapisan lain. Elsa terus nambahin kenari pakai foil dan coklat. Kita punya banyak permen palsu. Selesai. Ya, Haley. Kamu boleh coba dong. Tuh keren. Ya. Dia ketipu. Dan Elsa punya permen raksasa. Hidup ini indah. Dia membukanya dan... Aduh. Apa yang? Dan ya, aku kira beberapa gigi coklat saat menggigit. Maaf, Nona. Kita ngerjain kamu. Ini dia. Bunga mawar untuk Mary. Dan Layla. Buket permain besar. Astaga. Ini kaya mimpi. Semua permain ini cocok untuk dicelup. Coklat lapis coklat. Klasik banget. Oh, ya. Makanlah. Dan rasakan manisnya. Giliran Mary. Aku harap kamu gak makan bunga itu. Dan durinya? Oke. Oke. Baiklah. Hah. Hah. Pergilah, Lebah. Lebah. Tolong. Teman-teman. Ada Lebah. Hai, Layla. Ini untukmu. Kamu baik banget, Mer. Layla yang malang. Lihatlah wajahmu. Bukalah. Lollipop. Ada beragam rasa. Seru banget. Celupkan. Hmm, coklat yang fantastis. Paduan sempurna. Kelly juga dapat permen. Permen pelangi. Keren banget. Bukalah. Isinya pasti kecil. Dan cocok dicelup coklat. Tracy celup lolinya tanpa masalah. Gampang banget. Di sisi lain, Kelly... Oke, lihat saja sendiri. Permennya kekecilan. Apalagi dengan kuku yang panjang itu. Kita harus cari cara lain, Kelly. Tracy ngetawain. Ada ide. Kelly tuangkan permennya. Dan selanjutnya apa ya? Dengan bantuan kuku super ini, Kelly tempelkan permennya. Kayak gitu. Hampir selesai. Kuku permen. Luar biasa. Mau tahu bagian terbaiknya. Gampang dicelup. Kelly, kamu jenius? Nikmatilah. Habiskan sampai ujung. Tracy iri banget. Dia ambil loli kecil. Kelly, lihatlah. Jadi gimana? Loli ditampil ke kuku untuk apa? Dan Kelly ambil celah. Sini kamu, Loli. Seru banget. Ya, udah ketebak. Maaf, Trace. Berantakan banget. Makasih banyak udah nonton. Inilah yang kalian tunggu-tunggu. Bloopers. Kalian semua suka pertunjukannya. Video baru keluar setiap saat. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Baiklah, sampai jumpa. Baiklah! Terima kasih.